Intro Shalom setelah jumpa lagi dalam berkata Macarati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 24 ayat 46 Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang Kalau saudara berekreasi liburan ke Singapura, ke Hongkong dan beberapa negara yang lain ada sebuah keunikan yang saudara bisa perhatikan di bandara, di restoran-restoran ada begitu banyak orang-orang tua, lansia yang mereka masih aktif bekerja mungkin pekerjaan mereka pekerjaan sederhana misalkan membereskan piring-piring di meja melap meja, mengepel lantai membersihkan toilet di bandara-bandara itu adalah pemandangan yang sangat biasa di Hongkong, di Singapura kenapa sih orang-orang tua ini kok masih bekerja? harusnya kan mereka tinggal di rumah santai, lebih tenang dan biarkan anak-anak mereka yang mengurusin mereka memberikan biaya hidup kalau saudara berpikir seperti itu engkau sedang salah sebab orang-orang tua ini mereka berpikir mereka gak mau nyusahin anak-anak mereka mereka masih pengen aktif dengan mereka bekerja sekalipun pekerjaan yang sederhana pekerjaan yang mudah minimal setiap hari mereka bangun dengan sebuah harapan dan semangat aku harus berpakaian rapi harus mandi, berdandan berangkat ke tempat kerja setiap hari ada sebuah ekspektasi dalam hati mereka dan itu salah satu hal yang membuat mereka selalu panjang umur dan bergairah saudara hari ini Tuhan Yesus juga mau setiap kita tidak ada orang yang pensiun dia pengen semua kita aktif bekerja sebesar apa pekerjaan kita pelayanan kita atau sekecil apa pelayanan kita kerjakan dengan sebuah gairah karena dia berkata satu kali dia akan datang dan dia sangat bahagia kalau dia melihat anak-anaknya sedang bekerja dan tidak menganggur dan dikatakan berbahagialah orang yang didapati sedang bekerja saya berdoa hari ini bekerja dan layanilah Tuhan jangan pernah pensiun dan berhenti sekalipun mungkin angkom merasa sudah tua saya berdoa redungan hari ini memberikan sebuah dorongan semangat buat kita semua layani dia gak urusan besar atau kecil Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati